Pemirsa Gubernur Jambil Haris berharap melalui penyelenggaraan Rakernas Abdesi di Provinsi Jambi ini adalah bagaimana membangun persepsi bersama untuk memakmurkan desa. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada pembukaan acara Rakernas Abdesi 2023 di Gedung Balayarung Universitas Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan juga jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan Rabat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kepala Desa atau Rakernas Abdesi tahun 2023 dengan tema Membangun Desa Menjaga Bangsa. Acara Puncak Rakernas Abdesi 2023 dipusatkan di Gedung Balayarung Universitas Jambi yang secara resmi dibuka langsung oleh Gubernur Jambel Haris, Rabu 26 Juli. Dalam momen kali ini, dihadiri tamu kehormatan negara seperti Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Prabowo Subyanto, Toko Nasional Anis Rashid Baswedan, dan diikuti seribu peserta Kepala Desa se-Indonesia serta tamu undangan lainnya. Gubernur Al-Haris menyampaikan Rakernas Abdesi 2023 yang dikelar ini bertujuan agar bersama-sama membangun persepsi untuk kemakmuran desa di masing-masing daerah. Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Rakernas Abdesi di Jambi bisa berjalan dengan baik. Melalui pertemuan para KD se-Indonesia ini, Gubernur Al-Haris berharap nantinya akan menghasilkan Rakernas yang merupakan rekomendasi-rekomendasi penting untuk perbaikan bangsa dan daerah. Saya menerima amanah dari Pak Desi bahwa Jambi pelakuan Rakernas Abdesi 2023. Bagi saya, ketika anak-anak itu anak-anak dijadikan, saya jelaskan Pak Desi bahwa Jambi pelakuan, kita ambil. Karena jadi siap semakin dua luar. Sepanjang Rakernas ini, tujuan kita bersama adalah bagaimana membangun persepsi untuk melakukan desa di masing-masing daerah itu. Maka dari itu, saya bersiapkan masyarakat dengan Pak Desi ini, Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!